Sementara itu pemeriksa memperingati hari sampah sedunia dan sambut pesta olahraga tingkat nasional di bumi jenrawasi, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua gelar aksi grebek sampah di Kota Sentani, Kebupaten Jayapura. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua menggelar aksi grebek sampah di wilayah Sentani, Kebupaten Jayapura beberapa waktu lalu. Aksi ini terfokus pada sejumlah VNWPKan Olahraga Nasional 20 serta lokasi destinasi wisata. Salah satunya Bukit Tungkuwari, Kampung Doyolama, Distrik Waibu. Kepala DKLH Provinsi Papua Janjab Ormoserai turun langsung memimpin aksi pembersihan sampah yang dilaksanakan pada 5 titik di Bumi Kenimbay-Umbay. Bupati Jayapura dan jajarannya bersama ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Nyonya Magdalena Luturmas Awaitau turut menghadiri kegiatan tersebut. Gebrek sampah yang dilakukan pada 5 titik ini melibatkan tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura, TNI Polri, Aparatur Sipelnegara, Anggota LM RRI Wilayah Papua, serta Komunitas Pecinta Lingkungan. Kegiatan pembersihan pada sejumlah lokasi ini dalam rangka memperingati Hari Sampah Sedunia, serta menyambut event Pekan Olahraga Nasional 20 di Papua. Kegiatan hari ini kita pusatkan di sini untuk membersihkan sampah yang ada di lokasi ini, terutama kita bisa lihat ini sampah botol, plastik ini sangat banyak, karena itu hari ini kita sekaligus memberikan pelajaran kepada warga kita untuk ketika berkundung ke tempat-tempat wisata untuk memperhatikan sampah. Sampah jangan dibuang sembarangan, tetapi sampah dibuang di tempat sampah yang tersedia. Dan kita kurangi menjadi pembuang sampah dengan cara, karena kita lihat di sini kebanyakan sampah botol minuman ini. Oleh karena itu biasakan untuk batang belah sendiri tempat minum, sehingga kita tidak ikut serta menambah jumlah sampah. Janjab Ormusirai berharap melalui aksi ini, seluruh warga di Tanah Papua dapat memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan dan senantiasa memelihara perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara mengawali kegiatan geberk sampah inisiasi DKLH Provinsi Papua, dalam sambutannya Bupati Jaipura mengatakan, sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON 20 seluruh masyarakat di wilayah Sentani, agar berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan. PON, jadi hari ini bukan hari ini terus selesai, tetapi apa yang kita lakukan hari ini, besok dan seterusnya, itu kita terus bicarakan terus dan kita kerjakan di lingkungan kita masing-masing. Dan kita berharap tamu yang datang, kontingen yang datang, bisa melihat bahwa Papua itu sangat indah, Papua ramah dan Papua bersih. Itu tuan rumah yang baik memang harus kita tunjukkan lingkungan kita untuk orang lain datang untuk bisa menikmati. Saya pikir itu dan hari-hari ke depan menjadi tugas kita semua untuk di semua lingkungan kita jaga kebersihan dan kedamaian di sekitar kita. Matius Awetau juga berharap masyarakat Kebupaten Jaipura dapat melaksanakan aksi bersih sampah pada sejumlah fasilitas publik seperti lokasi VNW dan destinasi wisata, sehingga pengunjung tidak terganggu dengan sampah yang berserakan. Dari Kebupaten Jaipura, Papua, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan.